Lembah Tiga Malaikat Jilid 41 Sambil tertawa dingin Kiyo Chimoang segera berseru Walaupun Lohu pun pernah mendengar tentang kabar berita tersebut Namun di hati kecilku rada kurang percaya Bila ada waktu nanti aku ingin membuktikannya sendiri Sekali lagi Hang Yatojin menganggup berulang kali Tong Lim yang menjumpai kejadian mana segera berpikir Walaupun ilmu silat yang dimiliki Hang Yatojin sangat liai Namun berbicara soal akal muslihat belum tentu dia memiliki kelebihan tersebut Sementara itu Hang Yatojin telah menggerakkan tangan kirinya sambil menggoyang kencang Kemudian dengan pedang di tangan kanannya dia menulis beberapa huruf di atas tanah Walaupun cahaya api yang menerangi di sekeliling tempat itu terang-benderang Namun berhubung jaraknya terlampau jauh Tong Lim tak dapat melihat dengan jelas tulisan apakah yang tertera di atas tanah itu Ketika Kiyu Chimuang selesai membaca tulisan yang tertera di atas tanah itu Tak tahan lagi ia segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 lo setuju sekali Setelah berdiam diri selama puluhan tahun dalam lembah Mungkin aku pun sudah bukan tandingan dari Buyung Tiang Kim lagi Bila berjumpa nanti kita memang harus turun tangan bersama-sama Hang Yatojin tertawa lalu manggut-manggut Walaupun pembicaraan tersebut dilangsungkan dengan suara yang tidak keras Namun beberapa orang itu memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna Ketajaman metu serta Pendengarannya juga melampaui orang biasa Itulah sebabnya semua pembicaraan dapat mereka dengar dengan jelas sekali Seng Cusian dan Lui Hua Hang sekalian sama-sama merasa terperanjat Pikir mereka Kalau didengar dari nada pembicaraan mereka Tampak Buyung Tiang Kim To Ako memang sementara itu semua jago yang bersembunyi di atas pohon Rata-rata sudah tahu tentang identitas pendatang tersebut Setiap orang yang mengenali Kiyuchi Moang dan Hang Yatojin rata-rata merasa terkesiap dan berdebar keras hatinya Mereka segera memperingatkan diri sendiri Seandainya tempat persembunyian ini diketahui oleh mereka berdua Sudah pasti mereka akan naik darah karena gerak geriknya di intip orang itu Berarti keselamatan jiwa pun terancam Aku harus bersikap lebih berhati-hati Ternyata Kiyuchi Moang serta Hang Yatojin merupakan dua orang manusia buas yang gemar membunuh sejak puluhan tahun berselang Mereka merupakan gembong iblis yang disegani oleh setiap umat persilatan Berbeda dengan Kwik Soatkun, menyaksikan mereka berdua muncul di situ Dia jadi berpikir dengan perasaan keheranan Aneh, mengapa kedua orang itu bisa menemukan tempat tersebut Padahal di dalam surat tidak dituliskan dimanakah mereka berdua harus berjumpa muka Entah bagaimana kira mereka berdua bisa muncul di tempat ini Dalam pada itu Kiyuchi Moang telah mengangkat tongkat kayu berwarna hitamnya secara tiba-tiba ke udara Sedangkan Hang Yatojin juga pelan-pelan mengayunkan pedangnya Para jago merasa terkejut Mereka mengira kedua orang ini hendak melangsungkan suatu pertempuran sengit Siapa tahu begitu ujung pedang dan tongkat saling bersentuhan satu sama lainnya Mereka segera mundur sejauh tiga langkah dan masing-masing duduk bersilah sambil bersemedi Kiranya dalam hati kecil mereka berdua masih tertanam perasaan tidak saling percaya Oleh sebab itu di antara mereka pun dipisahkan oleh suatu jarak tertentu Sehingga tidak cukup kesempatan bagi kedua orang itu untuk bersama-sama melakukan sergapan Dalam posisi demikian, entah siapapun yang ingin melakukan sergapan secara tiba-tiba Pihak yang lain masih memiliki kesempatan untuk melindungi diri Di bawah cahaya obor, tampak kedua orang itu memejamkan matanya rapat-rapat dan duduk tak berkutik Jelas menjelang suatu pertempuran sengit yang bakal berlangsung Mereka berdua sama-sama berusaha keras untuk menjaga kondisi badan masing-masing Waktu pun berlalu dalam keheningan serta suasana tegang yang mencekam Walaupun hanya sebentar namun memberikan perasaan amat lama bagi setiap orang yang menanti Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara batuk seseorang berkumandang memecahkan keheningan Ketika semua orang menengok ke arah mana datangnya suara batuk tersebut Tampak seorang kakek berjubah hijau yang mengenakan kain cadar hijau di wajahnya Sambil mengenggam pedang terhunus masuk ke tengah arna dengan langkah pelan Kiu Chi Muang dan Hang Yato Jin serentak melompat bangun Menggerakkan senjata masing-masing untuk melindungi badan Jarak tonglim dengan arna paling dekat Dia pula yang dapat menyaksikan kesemuanya itu paling jelas Dirasakan olehnya bahwa manusia berjubah hijau itu mempunyai sepasang metu yang tajam bagaikan sembilu Sinar metu itu mencorong keluar dari balik kain cadarnya dan mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang memandangnya Kiu Chi Muang segera tertawa terbahak-bahak Haaa, 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 haaa Buyung tiangkim kita adalah musuh bebu yutan tak usah mengenakan kain cadar hijau lagi untuk berlagak sok rahasia Lepaskan kain cadarmu dan mari kita saling bertemu dengan wajah asli masing-masing Dengan begini pertarungan di antara kita pun dapat dilangsungkan dengan lebih menggairahkan dan nikmat Kakek berjubah hijau itu tertawa dingin HMM, iblis tua, walaupun kau berbicara santai, padahal di hati kecilmu belum bisa menebak identitasku secara tepat, bukankah begitu? Kiu Chi Muang mengangkat toyah hitamnya ke udara, lalu berkata dingin Berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, aku rasa kau pun tak usah bermain setan lagi Mendadak tongkatnya digerakan, secepat sambaran petir dia cakil kain kerudung yang menutupi wajah kakek berjubah hijau tersebut Kakek berjubah hijau tersebut mengayunkan pedangnya menciptakan segelung cahaya pelangi berwarna perat Terangk diiringi dentingannya ring, dia sudah membendung datanya sambaran tongkat kayu itu Bila kalian memaksa untuk bertarung, ini berarti kalian tak akan memiliki kesempatan lagi untuk melanjutkan hidup Oleh sebab itu sebelum pertarungan dilangsungkan aku ingin mengajukan beberapa buah pertanyaan kepada kalian Kiu Chi Muang mundur tiga langkah ke belakang, kemudian berseru Baik, tanyalah, atas perintah siapa kalian berdua datang kemari? Kau yang mengundang kami kesini, tapi sekarang berlagak pilon Sesungguhnya apa maksud tujuanmu yang sebenarnya Kiu Chi Muang balik bertanya dengan suara dingin Kau bilang loh yang mengundang kedatangan kalian seru kakek berbaju hijau itu keheranan Bu Yung Tiang Kim, kau tak usah berlagak pilon lagi, kini kami sudah datang kemari Berarti suatu pertempuran sengit tak akan bisa dihindari lagi Berapa banyak bala bantuan yang kau bawa? Suruh saja orang-orang itu maju bersama Kakek berjubah hijau itu tidak segera menjawab pertanyaan tersebut Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu dia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Kemudian pelan-pelan baru berkata Kau si gembong iblis tua apa merasa kalau loh bukan tandinganmu lagi Kiu Chi Muang tertawa dingin Heeh, 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 itu tidak Kau telah menyiksaku selama puluhan tahun Rasa benci loh kepadamu sudah merasuk ke tulang sum-sum Oleh karena itu aku sudah bertekad untuk bekerja sama dengan Hang Yato Jin untuk merenggut nyawamu Nah aku sudah memberi keterangan sebelumnya Harap kau pun membuat persiapan-persiapan bila mana perlu Kakek berjubah hijau itu balas tertawa Heeh, 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 kecuali kalian berdua berapa banyak pembantu yang kau bawa Kiu Chi Muang menjadi gusar sekali, teriaknya Kami hanya berdua, sisanya merupakan anak buahmu semua HMM, loh sudah mengutus 12 orang untuk mengatur lapangan ini Sekarang hanya membawa 4 orang pembantu Termasuk loh hanya berjumlah 17 orang Kata manusia berjubah hijau itu sambil tertawa dingin Apabila kau buyung tai hiap merasa jumlah anggota yang kau bawa tidak cukup Boleh saja kau turunkan perintah untuk mengumpulkan berapa orang yang lebih banyak Jenge Kiu Chi Muang sinis Manusia berjubah hijau itu segera menyentil pedangnya Lalu berkata Baiklah, kalau toh-kalau toh kau Kiu Chi Muang sengaja ingin berlagak sok rahasia Loh pun tak akan banyak bertanya lagi Tanya jawab antara kedua orang itu segera menggetarkan Suk Nseng Cus yang sekalian yang sedang bersembunyi di atas pohon Kalau didengar dari nada pembicaraan manusia berbaju hijau Jelas kalau dia tidak melihat kehadiran beberapa orang itu Namun dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna Dia telah merasa kalau dalam hutan tersebut tersembunyi beberapa orang Ditinjau dari hal ini pun sudah jelas terlihat Kalau Hang Yatojin dan Kiu Chi Muang sudah kalah setingkat Kiu Chi Muang berpaling sambil memandang sekejap ke arah Hang Yatojin Lalu ujarnya Tosu tua, kau sudah disekap selama puluhan tahun olehnya Sudah cukup merasakan siksaan lahir maupun batin Hari ini merupakan saat yang tepat bagimu untuk menuntut balas Kalau tidak turun tangan sekarang hendak menunggu sampai kapan lagi Sambil membentak dia mengangkat tongkatnya langsung dihantamkan ke atas dada manusia berbaju hijau itu Hang Yatojin menggerakkan pula pedangnya Melepaskan sebuah serangan dari samping Kerjasama dari dua orang gembong iblis ini sudah menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa Pedang tersebut menyambar lewat bagaikan sambaran petir dan menciptakan segelung hawa pedang yang menggidikan hati Sementara bayangan tongkat besi bagaikan kabut tebal yang menyelimuti seluruh angkasa Dipandang dari kejauhan sana di bawah cahaya api nampak gumpalan cahaya putih dan selapis bayangan tongkat bersama-sama menekan ke atas tubuh manusia berbaju hijau itu Mendadak manusia berbaju hijau itu mengayunkan pedangnya Bayangan tubuhnya segera lenyap tak berbekas yang nampak sekarang tinggal sekilas cahaya biang lala berwarna perak yang menerjang kebalik gulungan bayangan tongkat tersebut Perlu diketahui, ilmu silat yang dimiliki ketiga orang itu sama-sama telah mencapai puncak kesempurnaan Baik serangan pedang maupun serangan tongkat semuanya dilancarkan dengan jurus perubahan yang sukar diikuti dengan pandangan mata Yang terlihat kini hanyalah gumpalan bayangan cahaya yang saling berputar di angkasa lalu mengalir dan menggulung tiada hentinya di atas tanah lapangan berumpu tersebut Malam masih tetap kening, sedikit pun tak terdengar suara bentrokan senjata Tapi deruan angin pedang membuat jelatan api dari obor yang berada di sekeliling tempat itu bergoyang tiada hentinya Walaupun para jago yang bersembunyi di belakang pohon rata-rata merupakan jago lihai yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan dan berpengalaman luas Namun selama hidup belum pernah mereka saksikan pertarungan yang begitu sengit Untuk sesaat semua orang segera menahan napas dan memandang dengan penuh perasaan tegang Si Dewa Ular Tong Lim berada paling dekat dengan arna pertarungan Dia pun merasakan akibatnya paling hebat Terasa hawa pedang yang menyambar-nyambar hampir semuanya mendesak ke atas tubuhnya Membuat kulit badannya sakit seperti disayat-sayat Berada dalam keadaan demikian, mau tak mau Tong Lim harus mengerahkan hawa murninya untuk melindungi badan Dia harus melawan desakan hawa pedang yang luar biasa dasyatnya itu Mendadak ia merasakan kakinya menjadi dingin, menyusul celananya robek sebagian Ketika ia menundukkan kepalanya untuk memeriksa Tampak sebuah bekas luka memanjang berwarna merah sudah muncul di atas kakinya Bahkan lamat-lamat tampak darah bercucuran keluar Dalam sekejap metu itulah terdengar suara bentrokan nyaring berkumandang memecahkan keheningan Bayangan manusia yang sedang bertarung dengan seru itu pun segera saling berpisah Menengok ke depan tampak Kiyuchi Moang berdiri dengan memegang tongkat di tangan kanan Sementara tangan kirinya menekan di atas ambunnya sedang wajahnya menunjukkan sikap kesakitan hebat Hang Yatojin mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Sementara darah kental bercucuran dari atas kepalanya Akhirnya pedang tersebut terkulai ke bawah menyusul kemudian badannya ikut terjungkal ke tanah Aku toh sudah menerangkan dengan jelas Begitu aku dan saudara buyung telah selesai bertukar pakaian Kami akan segera datang kembali kata Hong Bus yang cepat Aku masih ingat kau pernah bilang Apabila kita melakukan suatu gerakan Maka musuh tangguh yang tersebar di empat penjuru kemungkinan besar akan maju bersama-sama Untuk melancarkan serangan pada waktu itu Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi mereka? Kami akan segera datang memberikan pertolongan Tak usah khawatir hisumo ai kata buyung imseng pula Kami tak akan pergi terlalu jauh Melihat kesemuanya itu Nyohang Leng segera berpikir dalam hati kecilnya Oh 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 Betapa bodohnya toa koku ini Aku sedang melindungimu selalu Tapi kau justru malah membantu dia Berpikir sampai di situ Dia pun menghala nafas panjang Kemudian katanya Tapi sebelumnya aku hendak menerangkan satu hal lebih dulu Apabila kalian belum menyanggupi aku pun tak akan melepaskan kalian untuk pergi Soal apa tanya Hong Bus yang Seandainya kalian belum kembali ke sini dan pihak musuh sudah melancarkan serangan total Sehingga melukai salah seorang di antara kami bertiga Apa yang hendak kalian lakukan dalam keadaan begitu? Menurut perasaan hian muai Apa yang harus kami lakukan? Buyung imseng balik bertanya Asal kau bisa mengucapkannya Kami pun sanggup untuk melakukannya ucap Hong Bus yang pula Baik Di mana kami menderita luka? Kalian pun harus merasakan pula luka di tempat tersebut Soal ini Soal ini Hong Bus yang menjadi gelagapan Tampaknya dia tak menyangka kalau nona tersebut bakal mengajukan syarat yang begitu aneh Tak usah ini itu lagi tukasnya Oh Hang Leng cepat Apabila kalian tak berani menyanggupi permintaanku ini Lebih baik jangan pergi dari sini lagi Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Hong Bus yang berkata Baiklah Baiklah Akanku sanggupi semua kehendak hatimu itu Nyo Oh Hang Leng segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Buyung imseng Kemudian tanyanya pula Bagaimana dengan kau? Apakah kau pun menyanggupi Buyung imseng segera tertawa getir? Saudara Hong telah menyanggupi Sudah barang tentu aku pun harus menyanggupi pula Dengan sedih Nyo Oh Hang Leng menghela nafas panjang Baiklah Sekarang kalian boleh pergi dari sini katanya kemudian Tampak Hong Bus yang khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi Dia segera melejit ke udara dan melompat sejauh dua kaki lebih dari posisi semula Buyung imseng segera mengikuti di belakang tubuhnya Tampak dua sosok bayang manusia berkelebat lewat Hanya dalam beberapa kali lompatan saja mereka sudah tiba di sisi hutan Memandang bayangan tubuh kedua orang itu Nyo Oh Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang-ulang kali A-a-a-i, bodohnya setengah mati ia bergumam dengan gemas Apakah non maksudkan Buyung Kong Cu bisikwik soatkun dengan suara lirih? Kalau bukan dia, siapa lagi? Menurut pendapat siyao mo'ai Agaknya Buyung imseng sudah dapat merasakan maksud hatimu untuk melindunginya Lantas mengapa dia masih tetap pergi juga selah Nyo Oh Hang Leng penasaran Itulah sebabnya siyao mo'ai lantas merasa kalau kemungkinan besar dia mempunyai maksud tujuan yang lain Oh oh, mempunyai tujuan lain Nyo Oh Hang Leng berseru tertahan Agaknya dia seperti belum pernah berpikir sampai di situ Betul, aku mempunyai perasaan demikian Lagi pula siyao mo'ai pun telah menemukan suatu hal yang lain Soal apa? Di dalam beberapa hari belakangan ini Agaknya Buyung Kong Cu telah mengalami suatu perubahan yang sangat besar Perubahan apa? Mengapa aku tidak dapat merasakannya? Dia berubah menjadi lebih tenang, lebih pandai menguasai diri Agaknya dia seperti sudah mempunyai suatu rencana yang matang untuk menghadapi situasi yang terbentang Di depan Matthew sekarang, mungkin kedua orang lelaki itu sedang saling beradu kecerdasan Hanya kita belum bisa melihat siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua Aai, aku benar-benar tidak habis mengerti Apa sebabnya Buyung Im Seng bersedia untuk saling bertukar tempat kedudukan dengan Hong Bu Siang? Apakah dia benar berniat untuk memasuki lagi sarang naga gua harimau? Disinilah letak perubahan dari Buyung Im Seng Kalau di masa lalu, kita masih bisa membaca maksud hatinya melalui perubahan mimik wajahnya Dan secara diam-diam ia dapat memberikan petunjuk kepada kita Maka sekarang, paras mukanya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun jua Ya, ucapanmu memang masuk di akal Masih ada satu hal lagi yang mungkin belum pernah nona nyoo bayangkan sebelumnya Katakan nona, aaaai Selama beberapa hari ini kecerdasan otaku seakan-akan sudah tersumbat Aku sangat jarang sekali bisa memecahkan suatu persoalan Tampaknya Buyung Im Seng mempunyai semacam kekuatan yang mendorongnya untuk berbuat demikian Dan kekuasaan tersebut besar sekali selain teramat rahasia Setiap kali dia berada dalam keadaan berbahaya dan terjepit Kekuatan itu pun segera terpancar keluar dan membantunya untuk melepaskan diri dari ancaman bahaya maut Nyoo Hang Leng hanya mengiyakan saja tanpa memberi komentar apa-apa atas ucapan tersebut Kembali kuik soat kun berkata lebih jauh Mungkin saja nona nyoo tidak mempercayai perkataanku Cuma menurut pengalaman yang siau muai miliki Dalam persoalan apapun, tak mungkin soal rejeki dan faktir kebetulan yang mempengaruhi Nona, apakah kau tidak merasa bahwa keberuntungan Buyung Im Seng seakan-akan kelewat banyak? Nyoo Hang Leng termenung beberapa saat lamanya, kemudian manggut-manggut Ya betul, setelah Enci menyinggung kembali soal ini Siau muai pun lantas turur merasakannya juga Nah, disitulah letak sumber kekuatan rahasia tersebut Agaknya seperti terdapat banyak manusia yang secara diam-diam membantunya Tapi Buyung Im Seng pun tidak mirip seorang manusia yang licik Aku percaya, dia bukan sengaja ada maksud untuk merahasiakan hal ini Maksudmu dia sendiri pun tidak tahu tanya Nyoo Hang Leng Benar, dia sendiri pun tidak tahu ada seorang atau mungkin banyak orang sedang membantunya secara diam-diam Dan mengaturkan segala persoalan baginya di dalam sepanjang perjalanan Dari balik sepasang metu Nyoo Hang Leng yang jeli tiba-tiba saja memancar keluar sinar kecerdasan yang tajam Seakan-akan dia berhasil melepaskan diri dari belenggu yang Merisaukan dan mengacaukan pikirannya hingga kini dia balik kembali menjadi lebih cerdas dan lebih pintar daripada semula Sambil tersenyum kuik soat kun berkata lebih jauh Keberuntungan dan kebetulan tidak selalu mengikuti seseorang Apalagi kendatipun benar-benar ada keberuntungan yang datang Hal ini pun harus dimanfaatkan oleh seseorang yang berota amat cerdas Nyoo Hang Leng manggut-manggut Ya, aku mengerti Kecerdasan Nona dan ilmu silat yang Nona miliki sama sekali tidak berada di bawahku Bahkan bisa jadi sepuluh kali lipat lebih hebat daripada diriku Seandainya kau bisa memandang dan menilai duduknya persoalan dengan pikiran yang dingin Aku percaya sudah pasti kau akan berhasil menemukan kunci dari semua persoalan ini Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan Perubahan situasi dalam dunia persilatan dewasa ini diputuskan oleh gerak-geriknya dari perguruan tiga malaikat Agaknya semua latar belakang perguruan tiga malaikat pun sudah sampai saatnya untuk diungkapkan kembali Pandangan Nci justru kebalikan dengan pendapat Siaw Moai kata Nyoo Hang Leng Menurut perasaanku tampaknya latar belakang dari perguruan tiga malaikat ini Kian lama kian bertambah rumit, membuat orang semakin bingung dan tak tahu bagaimana harus mengatasinya Menurut pandangan secara sepintas lalu memang demikian Tapi apabila kita memandang setingkat lebih dalam, perubahan situasinya sangat rudin dan tak terhitungkan banyaknya Seperti misalnya Hong Bu Siang minta kepada Buyung Kong Cu agar menyamar menjadi Toa Seng Cu Apakah hal ini tiada suatu maksud tertentu Siaw Moai tak dapat menebak, dimanakah letak tujuan Hong Bu Siang yang sesungguhnya? Di dalam perkumpulan Liji Pang kami terdapat semacam keistimewaan yang tidak akan pernah dijumpai dalam perguruan atau perkumpulan lain Yaitu kami menyimpan bahan-bahan tentang pelebagi jago persilatan yang ada di dunia ini selama ratusan tahun terakhir ini Kami menyimpan semua bahan itu secara teratur dan semua kejadian besar pun sudah kami catat dan kami simpan secara seksama Seperti teringat akan sesuatu, dengan cepatnya Oh Hang Leng menukas, apakah terdapat pula catatan perihal tentang Hong Bu Siang? Tidak ada jago persilatan di dunia ini banyaknya bukan main, tak ku jumpai seorang jagoan seperti dia Tetapi Hong Bu Siang Toh muncul secara hidup-hidup di sini, bukankah hal ini menunjukkan kalau bahan yang berhasil dikumpulkan perkumpulanmu kelewat minim Bukan kelewat minim, melainkan dalam dunia persilatan pada saat ini memang tak terdapat seorang manusia semacam ini Tidak terdapat manusia semacam ini Apakah kau tak salah melihat? Setelah aku saksikan tanda rahasia di atas pergelangan tangannya, barulah aku ketahui akan identitasnya yang sebetulnya Siapakah dia? Dia adalah Hoa Sin Kong Chu Kong Chu berubah badan, Ong Go An Hong Rupanya dia telah menggunakan nama terakhirnya sebagai nama marganya hingga menjadi Hong Bu Siang Hoa Sin Kong Chu Ong Go An Hong Dari mana kau bisa mengenali dia? Di antara bahan-bahan yang dikumpulkan oleh perkumpulan Li Ji Pang Bukan saja ada catatan tentang manusianya, tentang peristiwanya Dari orang-orang penting yang ada, kami pun mencatat ciri khasnya dan bentuk wajahnya Ong Go An Hong boleh berubah badan menjadi seribu bahkan selaksa kali Dia boleh merubah wajahnya menjadi bentuk apapun Tapi jangan harap dia bisa merubah daging lebih yang berada di atas pergelangan tangan kirinya Aku sudah cukup lama berkelana dengannya Mengapa tidak kulihat akan hal ini? Ini itulah sebabnya ku katakan bahwa Nona tidak memperhatikan dengan seksama Sementara pembicaraan masih berlangsung Hong Bu Siang dan Bu Yung Im Seng telah muncul kembali dengan langkah lebar Kuik Soat Kun segera berbisik Hati-hati sedikit Coba kita lihat dia masih mempunyai siasat licik apalagi Diam-diam Yol Hang Leng menghembuskan napas panjang Kemudian menghimpun tenaga dalamnya dan mempersiapkan diri Dipandangnya wajah kedua orang itu lekat-lekat Hong Bu Siang berjalan di depan sedangkan Bu Yung Im Seng mengikuti di belakang Sorot Metu Yol Hang Leng yang tajam segera memperhatikan wajah kedua orang itu secara bergantian Kemudian katanya Apakah kalian berdua sudah berganti dandanan? Hong Bu Siang yang mengenakan kain cadar segera maju ke depan seraya menyaut Sudah sekarang aku adalah Bu Yung Im Seng Bu Yung Im Seng yang mengikuti di belakangnya dengan cepat menyambung Belum-belum berganti dandanan, dia masih tetap Kong Bu Siang Agaknya Yol Hang Leng sudah mempunyai suatu rencana tertentu Secara diam-diam ia memperhatikan pergelangan tangan kiri kedua orang tersebut Tampak kedua orang itu sama-sama menjulurkan tangan kirinya ke bawah sehingga tertutup di balik ujung bajunya Dengan demikian sukar untuk melihat pergelangan tangan kiri mereka Diam-diam Yol Hang Leng menghembuskan napas panjang Jangan-jangan Hong Bu Siang sudah mempunyai suatu perasaan was-was terhadap hal itu Terdengar manusia berkerudung itu berkata Nyo Hoan Muai, Siu Heng telah mendapat petunjuk dari Saudara Hong tentang bagaimana caranya menghadapi musuh Sebentar kau dan Saudara Hong boleh pergi dari sini Sedang Siu Heng sendiri mungkin tak bisa menghantarmu lebih jauh Nyo Hang Leng tak dapat melihat tonjolan daging lebih yang berada pada pergelangan tangan kiri mereka Maka dia memperhatikan dengan seksama dengan harapan menemukan kedudukan mereka berdua dari nada pembicaraannya Kalau didengar dari suara orang berkerudung itu memang Bu Yung Im Seng adanya Terdengar Bu Yung Im Seng berkata lagi Aku tidak habis mengerti mengapa Saudara Hong harus menggunakan akal busuk untuk membohongi Nona Nyo Ho Nyo Hang Leng mencoba untuk memperhatikan dengan seksama Tapi dengan cepat hatinya merasa terperanjat, pikirnya kemudian Heran, mengapa orang ini pun mempunyai nada suara seperti pada suara Bu Yung Im Seng Untuk beberapa saat lamanya dia menjadi tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Sekalipun dia cerdik, tak urung ia dibikin kebingungan juga oleh peristiwa tersebut Sehingga tanpa terasa dengan perasaan gelagapan ia berpaling ke arah Kuik Soat Kun sambil berseru Cici, bagaimana jadinya sekarang? Kuik Soat Kun sendiri pun tidak habis mengerti dibuatnya Tapi di luaran dia masih mempertahankan ketenangan seperti semula Pelan-pelan dia maju ke depan, kemudian serunya Hong Bu Siang, aku memahami akan maksud hatimu itu Secara diam-diam dia mencoba untuk memperhatikan perubahan mimik wajah dari mereka berdua Tampak paras muka Bu Yung Im Seng diliputi rasa bingung Dia mengangkat bahunya tanpa menjawab Kuik Soat Kun segera memperhatikan manusia berkerudung itu tajam-tajam Lalu serunya lagi Kalau toh kau menyaru sebagai Bu Yung Im Seng Rasanya tidak perlu untuk memakai kain kerudung lagi Hong Bu Siang segera mengangkat tangan kanannya dan melepaskan kain cadar tersebut Kemudian katanya Nona Kuik, kau Hei, apa yang telah terjadi? Teriaknya Oh Hang Leng mendadak dengan perasaan terkejut Rupanya setelah orang itu melepaskan kain kerudung hitamnya Ternyata dia pun Bu Yung Im Seng Sambil tersenyum Kuik Soat Kun segera berseru Nona Nyo, tak usah gelisah aku percaya masih bisa membedakan mereka berdua Dua orang Bu Yung Im Seng segera berpaling bersama-sama Keempat meti mereka bersama-sama dialihkan ke wajah Kuik Soat Kun Setelah mendehem pelan Kuik Soat Kun berkata Salah satu di antara kalian berdua sudah pasti gadungan Siapakah di antara kami berdua yang gadungan? Tanya dua orang Bu Yung Im Seng itu bersama-sama Sampai kini aku memang masih belum tahu dengan pasti Tapi dengan cepatnya aku dapat membedakan hal tersebut Sebab Bu Yung Im Seng yang gadungan kalau bukan memakai obat-obatan di wajahnya Tentu dia memakai topeng kulit manusia Tanpa terasa kedua orang Bu Yung Im Seng itu saling berpandangan sekejap Cici, buat apa kau mesti membuang waktu dengan percuma? Serunya Oh Hang Leng cepat Nona Nyo Oh untuk sementara waktu serahkan saja persoalan ini kepada ku Buru-buru Kuik Soat Kun menyambung Apabila caraku gagal, barulah kita coba dengan Karen Nona Nyo Oh Hang Leng tidak tahu permainan apakah yang hendak dilakukan oleh gadis tersebut Terpaksa dia harus mengiakan dan mengundurkan diri ke samping Siapa yang menaruh maksud untuk melawan Maka orang itu sudah pasti bukanlah Bu Yung Im Seng Betul pikir Nyo Oh Hang Leng cepat, yang satu adalah Kong Bu Siang, sedangkan yang lain adalah Bu Yung Im Seng Untuk saat ini mereka telah muncul sebagai dua orang Bu Yung Im Seng Tentu saja salah seorang di antaranya memakai topeng manusia Care ini sebetulnya amat biasa, tapi seringkali justru mendatangkan hasil yang diluar dugaan Tampak Bu Yung Im Seng mengangkat tangan kanannya mencegah Kuik Soat Kun untuk maju, serunya Tunggu sebentar Siautin yang berdiri di sampingnya segera maju ke depan sambil melancarkan totokan ke arah iga kanan Bu Yung Im Seng, serunya keras Dia yang gadungan Oh 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 Dengan cekatan Bu Yung Im Seng berkelit ke samping, kemudian serunya lagi Aku hendak mengucapkan sesuatu Bu Yung Kong Chu masih ada petunjuk apalagi tanya Kuik Soat Kun kemudian Pada saat ini dan situasi begini, musuh tangguh masih berada di sekeliling kita, setiap saat ancaman bahaya maut dapat mengancam keselamatan kita, apabila kita harus bertarung sendiri lebih dulu, bukankah hal ini justru akan membantu orang lain untuk menciptakan kesempatan yang amat baik? Seandainya kau adalah puyung imseng yang asli, tentu saja tak akan tarung dengan kami. Kecuali aku, masih ada seorang yang gadungan, bukankah hal ini berarti bahwa suatu pertarungan tak mungkin bisa dihindari? Lantas bagaimana menurut pendapat Kongcu? Aku pun bukan seorang manusia yang amat penting, rasanya aku pun tak usah menggunakan siasat melumuri metu ikan dengan mutiara dengan mencampurkan dua orang manusia dengan wajah sama agar musuh kebingungan. Apakah menurut Kongcu, hal ini sebenarnya merupakan suatu kejadian yang amat biasa? Tanda tanya-tanya quick soat kun kemudian. Bukan begitu, mungkin saja hal ini merupakan siasat besar pun tak kecil, namun aku merasa bahwa soal membedakan mana yang asli dan bukan, bukanlah suatu hal yang terlampau sukar. Paling tidak, aku dapat berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kerjasama. Tapi sekarang agaknya kita pun tak usah ribut dikarenakan persoalan ini, sehabis menghadapi musuh tangguh nanti, rasanya belum terlambat untuk memberdakan mana yang asli dan tidak. Ya, memang masuk di akal. Sorot matanya segera dialihkan ke tubuh Hong Busiang, kemudian melanjutkan. Sebelum identitas kalian berdua menjadi jelas, lebih baik kau kenakan saja dahulu pakaian Hong Busiang ini, kami pun masih akan menyebutmu sebagai Toa Seng Chu, jadi kalian sudah mempercayai perkataannya itu tanya Hong Busiang cepat. Nyo Hong Leng segera menghela nafas. Dengan wajah yang sama dan suara yang sama, siapa yang bisa memberdakan mana yang asli dan mana yang gandungan. Lantas bagaimana menurut pendapat Toa Seng Chu tanya Kwik Soat Kun kemudian. Ini namanya siasat memindah bunga menyambung ranting, bila dari pihak Seng Tong ada yang mengejar kemari, maka tujuan mereka adalah Hong Busiang, bila aku bisa munculkan diri guna menghadang kepergian mereka, siapa tahu kalau kalian akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Seandainya kau adalah Puyung Im Seng, bukankah hal ini justru akan memenuhi keinginan hatimu. Di balik kesemuanya ini masih ada sedikit selisih perbedaan, yakni dia tidak memberitahukan kepadaku bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang asing. Yang berada di dalam ruang Seng Tong, sekalipun aku dapat memasuki ruang Seng Tong, paling banter juga bakal mati. Hong Busiang benar-benar berhati kejam dan buas seru siautin cepat. Hong Busiang menghela nafas panjang. Berada dalam keadaan seperti ini, aku benar-benar merasa sulit untuk berbicara, menurut Puyung Im Seng tadi, setelah meninggalkan tempat berbahaya ini, kita akan membedakan lagi mana yang asli dan mana yang gandungan, entah bagaimanakah menurut pendapatmu sekarang tanya Kwik Soat Kun lagi. Di dalam menghadapi pertarungan ini kemungkinan besar adalah salah seorang di antara kami, dua orang Buyung Im Seng bakal tewas. Tapi orang yang bakal tewas toh belum tentu adalah kau Hong Busiang tertawa getir. Tentu saja kesempatan untukku paling besar. Mendadak sambil merendahkan suaranya, dia melanjutkan. Mati hidupku bukan sesuatu yang luar biasa tapi nama harum keluarga Buyung juga tak boleh sampai rusak. Apabila aku menemui musibah, harap kalian berdua suka memperhatikan dengan seksama, jangan sampai orang lain mencatut namaku untuk melakukan kejahatan dalam dunia persilatan. Sekalipun kalian berdua tak dapat melenyapkan dia, paling tidak juga harus menyingkap penyaruannya itu. Sambil tertawa Kwik Soat Kun manggut-manggut. Ucapanmu memang benar. Seandainya benar-benar sampai berada dalam keadaan seperti itu, kami semua pasti akan selalu menghormati janji kami dengan Kong Cu, mendadak Hong Busiang berkerut kening, lalu serunya. Kalau didengar dari nada pembicaraan Nona, tampaknya kau sudah menaruh curiga atas identitasku ini. Dalam dunia dewasa ini hanya terdapat seorang buyung Kong Cu, tapi sekarang ada dua orang buyung Kong Cu yang hidup segar bugar berdiri di hadapanku. Nona harus mengerti sambung Hong Busiang cepat, di antara kita berdua, yang seorang adalah Hong Busiang. Aku tahu, tapi sebelum kami dapat membedakan dengan pasti yang asli dan mana yang gandungan, aku hanya akan mempercayai kalian seorang setengah bagian, oleh sebab itu terhadap pesanmu aku hanya bisa berjanji sebagian saja. Hong Busiang menghela napas panjang dan tidak banyak bicara lagi. Kwik Soat Kun segera berpaling ke arah buyung Im Seng sambil berkata lagi. Entah kau yang asli atau yang gandungan, terpaksa kau pun harus menunggu dulu. Aku mah lebih setuju untuk menghadapi musuh tangguh lebih dahulu, kemudian baru membedakan mana yang asli mana yang gandungan. Mendadak terdengar si Yautin berteriak. Mereka sudah mulai turun tangan. Kwik Soat Kun segera mengalihkan sorot matanya ke depan, tampak olehnya dari sekeliling tempat itu sudah muncul 20 orang yang secara terpisah bergerak mendekati beberapa orang itu, maka ujarnya kemudian. Si Yautin, berdirilah dekat nona Nyo'o. Dengan cepat dia pun melompat mundur dan berdiri di samping Nyo'o Hang Leng. Si Yautin segera mengikuti di belakang Kwik Soat Kun dan melayang turun di sisi tubuh Nyo'o Hang Leng. Sementara itu dari empat penjuru sudah bermunculan musuh dalam jumlah yang sangat banyak, kini jumlahnya sudah mencapai 4-50 orang. Hong Bu Siang yang mengenakan baju berwarna hitam segera mengenakan kain cadar hitamnya dan melangkah 5 tindak ke sisi kanan dan berdiri di situ. 5 orang itu segera membentuk sebuah sudut segitiga, tapi jarak di antara masing-masing pihak mencapai 1 kaki lebih, sehingga apabila benar-benar berkobar suatu pertarungan, maka masing-masing pihak sukar untuk saling menolong. Mendadak Nyo'o Hang Leng berbisik. Encik Kwik, apakah kau telah berhasil melihatnya melihat apa? Siapakah Puyung Im Seng yang sebenarnya? Kemampuan dari Hwasin Kong Cu memang sangat hebat dan harus diakui akan kelihayanya, bukan hanya raut wajahnya saja yang sama, bahkan suara pun sukar dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Aku berhasil menemukan setitik tanda kelemahan, mereka sesungguhnya tidak berganti pakaian. Yang Hong Bu Siang tetap merupakan Hong Bu Siang yang asli. Sekarang lebih baik kita tak usah memeras otak ke situ, lebih kita sama-sama menghadapi musuh tangguh lebih dulu. Nyo'o Hang Leng segera berpaling dan memperhatikan sekejap di sekeliling tempat itu, kemudian katanya dengan suara dingin. Cici, musuh mempunyai kekuatan yang sangat besar, ini berarti kedudukan kita berbahaya sekali. Sekarang empat arah delapan penjuru merupakan posisi musuh untuk melancarkan serangan. Bila mereka berdua tidak mau melawan musuh bersama-sama kita, aku khawatir sulit buat Siang Mo'ai untuk memberikan suatu perlindungan yang sempurna. Aku memahami maksud perkataanmu itu sambung kuik soatkun dengan cepat, tapi kau pun tak usah mengkhawatirkan kami, asal Nona mau berusaha dengan sekuat tenaga, itu sudah lebih dari cukup. Bila kami tak beruntung dan tewas dalam pertempuran ini, mungkin memang begitulah nasib kami. Hektometer. Entah apa maksud tujuan dari Hong Busiang itu. Seandainya dia tidak menggunakan permainan busuk ini, dengan kekuatan gabungan kita semua, asal Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu tidak datang, seharusnya kita masih sanggup untuk menghadapinya. Perkataan itu sengaja diutarakan dengan suara keras, baik Hong Busiang maupun Buyung Im Seng dapat mendengar ucapan mana dengan sangat jelas, tapi kedua orang itu tetap membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu kawanan penjahat itu telah sama-sama menghentikan gerakannya berhubung posisi berdiri ketiga kelompok manusia itu nampak aneh, karena mereka tak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat tiada yang melakukan sesuatu tindakan. Rupanya posisi berdiri ketiga kelompok manusia itu membentuk sudut segitiga dengan masing-masing berselisih jarak sejauh satu kaki lebih. Itulah sebabnya orang-orang yang datang mengerubuti tidak mengetahui bagaimana harus mengepung ketiga kelompok manusia itu, sebab jarak mereka terlalu besar. Puluhan orang pun belum tentu mampu membuat satu lingkaran yang bisa mengepung mereka menjadi satu. Seorang kakek berbaju biru yang nampaknya merupakan pemimpin dari rombongan pengerubut tersebut segera berseru dengan suara lantang. Kalian segera memencarkan diri dan kepung mereka semua buyung imseng segera tertawa dingin, jengeknya. Kalau hanya kalian beberapa orang saja, sekalipun hendak maju bersama juga sama sekali tak berguna, paling bantar toh cuma menghantar kematian buat dirimu sendiri, Bila masih ada orang yang hendak datang, lebih baik tunggu saja sampai mereka datang semua. Siapakah kau? Besar amat bacotmu itu seru kakek berbaju biru itu dengan cepat. Tak usah tahu siapakah aku, lihat dulu manusia berkerudung hitam itu. Kakek berbaju biru segera berpaling dan memandang sekejap ke arah manusia berkerudung hitam tadi, kemudian balik bertanya. Siapakah dia? Heeh, heeh, tampaknya kalian cuma anjing-anjing yang bermata buta seru buyung imseng sambil tertawa dingin tiada hentinya. Kakek berbaju biru itu menjadi naik pitam. Hei bocah keparat, mengapa kau mengumpat orang sekehendak hatimu sendiri bukankah kalian anggota Samsung bun? Di tempat dan di suasana seperti ini, kalau bukan orang Samsung bun, bagaimana bisa sampai di sini? Kalau toh orang-orang dari perguruan tiga malaikat, mengapa tidak kenal Toa Seng Chu kalian? Kalau bukan anjing-anjing bermata buta memangnya kalian manusia. Kau tak usah mengacobelotak karuan kakek berbaju bitu itu semakin marah. Apabila Toa Seng Chu kami datang kemari, masa pihak Seng Tong tidak mengirim surat pemberitawan. Buyung imseng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak dengan suara kerasnya. Haaah, 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 kau tidak percaya dengan perkataanku? Sebentar tanyakan sendiri kepada Ji Seng Chu kalian, urusan toh akan menjadi jelas dengan sendirinya. Selama ini Kong Bus yang cuma berdiri serius di tempat semula, tidak mengakui ataupun mengiakan, dia hanya berdiri dengan wajah sedingin es. Tampaknya kakek berbaju bitu itu merupakan pemimpin dari rombongan manusia-manusia tersebut, mendadak dia mengulapkan tangannya sembari berseru. Segera menyebarkan diri dan kepung mereka rapat-rapat. Jangan bergerak dengan suara yang keras bagaikan suara geledek di tengah hari bolong, buyung imseng membentak nyaring. Bentakan tersebut bukan saja diutarakan dengan suara nyaring, agaknya disertai pula dengan tenaga dalam yang amat sempurna. Sebenarnya puluhan orang lelaki bersenjata golok itu sudah siap bergerak maju namun mendengar suara bentakan dari buyung imseng, mereka segera berhenti. Dengan wajah agak tertegun manusia berbaju biru itu menegur. Kenapa? Bila ada yang sudah bosan hidup? Silahkan saja untuk maju mencoba-coba. Dalam pada itu Nyo Hang Leng telah berbisik dengan suara lirih. Nci Kuik, selamanya buyung kongcu lemah lembut, orang ini mirip dengan Hong Bu Siang. Di pihak lain, kakek berbaju biru itu sudah mengangkat goloknya sambil berseru. Ah ah ah, masa ada kejadian seperti ini? Lohu paling tidak percaya dengan segala gertak sambal seperti ini. Sembari berkata dia pun menerjang maju dua langkah dengan golok disilangkan di depan dada. Pada saat dia maju untuk langkah yang ketiga inilah mendadak buyung imseng mengayunkan tangan kanannya. Tiba-tiba saja manusia berbaju biru it melemparkan golok di tangannya dan sambil berteriak keras, tubuhnya roboh terkapar di atas tanah. Sebagian besar orang yang hadir dalam arna tak sempat melihat dengan care apakah dia melukai kakek berbaju biru itu, bahkan Hong Bu Siang yang mengenakan baju hitam dengan kerudung hitam pun dibikin tertegun oleh kejadian tersebut. Sepasang matanya yang tajam segera menembusi balik kain cadarnya dan menatap wajah buyung imseng tajam-tajam. Pelan-pelan kuik soat kun berjalan menuju ke samping Yol Hang Leng, kemudian ujarnya dengan suara rendah. Bagaimana si care dia melukai manusia berbaju biru itu tampaknya mempergunakan semacam ilmu silat khusus, semacam senjata rahasia. Bukan, paling tidak aku tidak melihat dia mempergunakan senjata rahasia, apabila dia menggunakan senjata rahasia, hal ini tentu saja bukan sesuatu yang aneh. Sementara itu, puluhan orang lelaki yang sudah berjalan mendekat benar-benar dibikin terpesona oleh kelihayan buyung imseng yang berhasil merobohkan manusia berbaju. Biru itu dalam sekali gebrakan saja, untuk sesaat semua orang dibikin tertegun dan berdiri kaku di tempat semula. Dengan suara dingin buyung imseng berkata lagi, sebelum pentolan kalian tiba di sini, kuwanjurkan kepada kalian agar jangan bertindak secara sembrono, sebab siapa yang nekat berarti dia sedang mencari kematian untuk diri sendiri. Betul juga, puluhan orang lelaki bersenjata golok itu segera berhenti di tempat masing-masing dan tak berani maju lebih jauh ke depan. Dalam pada itu, Kuik Soat Kun telah berbisik dengan ilmu menyampaikan suaranya. Nona Nyo, Siao Moai pun dibikin kebingungan oleh peristiwa ini, menurut. Pendapatku, mereka berdua sama sekali tidak berganti pakaian, lagi pula Hongbus yang ada maksud untuk mengatur pertarungan ini. Mungkin dia hendak mempergunakan kesempatan ini untuk melenyapkan buyung imseng tapi setelah menyaksikan kera buyung imseng melakukan serangan tadi, aku jadi sangsi apakah benar dia atau bukan, kenapa? Ilmu silat yang dipergunakan tadi terlalu aneh dan sakti, tidak mirip kepandaian silat asli dari buyung Kongcu. Maksudmu ilmu silatnya terlalu tinggi bukan begitu? Benar, seingatku ilmu silat tersebut sama sekali tidak mirip dengan ilmu silat dari buyung Kongcu. Apabila aku tidak melakukan perjalanan bersama dia mengunjungi kota batu di bawah tanah, mungkin aku pun akan berpendapat demikian tetapi sekarang aku justru mempunyai pandangan yang berbeda. Agaknya buyung Kongcu mempunyai suatu kemampuan yang amat, ilmu silat yang dimiliki pun agak semakin lama bertambah tangguh, jurus serangannya juga banyak yang baru dan aneh, sungguh membuat orang tidak habis berpikir. Mengapa bisa begitu? Aku sendiri pun kurang begitu mengerti, mungkin dia sudah menghapalkan semua jurus pukulan dan jurus pedang tinggalan buyung Tiang Kim, sehingga tiap kali berada dalam keadaan berbahaya dia pun teringat untuk mempergunakan satu jurus baru. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Tapi ada satu hal yang tidak siau mau pahami, harap Enci suka memberi petunjuk, di dalam soal apa? Kau toh sudah mengetahui akan ciri khusus dari Hongbu Siang. Asal ciri tersebut diungkapkan maka siapa yang tulen dan siapa yang gadungan bakal segera ketahuan, tapi mengapa Enci tidak bersedia menerangkan hal tersebut, bahkan sengaja menciptakan suasana yang semakin mengalutkan, sebenarnya apa tujuanmu? Sebab aku ingin kita bisa melihat keadaan yang semakin jelas, inilah yang disebut dengan siasat kita makan siasat. EHM, beralasan sekali perkataanmu itu, Nyo Hong Leng mengiakan, kemudian, kalau begitu kita harus menunggu dengan sabar, kemungkinan besar duduknya persoalan akan segera mengalami perubahan. Nona Nyo Hongbu Siang sengaja mengatur permainan ini, kemungkinan besar bertujuan untuk membunuh Buyung Im Seng secara halus tapi aku tidak habis mengerti, mengapa dia harus mempergunakan keruk yang begini bodoh? Nyo Hong Leng menghembuskan napas panjang, mungkin saja dia sudah berhasil menemukan sesuatu rahasia, mungkin juga dia sedang membohongi aku, tapi perubahan situasi sama sekali di luar dugaannya. Oleh sebab itu mau tak mau dia harus menggunakan permainan busuk lainnya. Meskipun kedua orang itu masih berbincang-bincang tiada hentinya, akan tetapi sorot dari meti mereka masih terus-menerus mengawasi perubahan situasi di sekeliling tempat itu. Tampak kawanan busuk bersenjata lengkap itu sudah membentuk suatu lingkaran kepungan yang amat besar dan mengurung kelima orang itu di tengah harna, namun rupanya timbul perasaan kedar di hati mereka sehingga tak seorang pun berani maju untuk melancarkan serangan. Waktu pun berlalu dalam suasana tegang, seperminum teh sudah lewat tanpa terasa, namun kedua belah pihak masih saja saling berhadapan dengan tegang. Nyo Hang Leng yang pertama-tama menjadi tak sabar, teriaknya dengan lantas. Hong Bu Siang, sebenarnya kau sedang mempergunakan permainan busuk apa berulang kali gadis itu berteriak, tapi tiada seorang pun yang menjawabnya. Rupanya kedua orang itu sama-sama tidak mau mengakui dirinya sebagai Hong Bu Siang sehingga tiada orang yang menanggapi seruan tersebut. Kuik Soat Kun menyaksikan kejadian ini dengan cepat berbisik pelan. Nona Nyoo, dalam keadaan dan situasi seperti ii, kecuali ilmu silat, kita pun harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Tapi kita kan tak bisa bertahan terus di sini selamanya, maka tidak berkutik, bertarung pun tidak. Aku hendak pergi dari sini. Dengan pedang terhunus dia pelan-pelan bergerak maju ke depan. Kuik Soat Kun dapat melihat kalau hawa amarah sudah menyelimuti seluruh wajah gadis itu, tentu saja dia merasa kurang leluasa untuk menghalangi kepergiannya, terpaksa ia pun mengikuti di belakang Nona tersebut. Setelah berjalan sejauh satu kaki tiga lima langkah kemudian mereka sudah akan mencapai tembok manusia yang memagari sekeliling tempat itu. Orang yang menghadang jalan pergi mereka sekarang adalah seorang busu yang membawa sebuah golok besar, dia mengenakan baju berwarna hitam dengan perawakan yang tinggi besar. Tampak dia melintangkan golok raksasanya sembari berseru. Nona tunggu dulu. Nyo Hong Leng tidak menggul beris, dengan pedangnya menaikkan jurus haun ho atau lun, bunga indah mematahkan putik, dia paksa manusia berbaju hitam itu mundur sejauh dua langkah, lalu bentaknya. Minggir kau. Busu berbaju hitam itu segera mengayunkan golok besarnya memainkan selapis cahaya golok untuk melindungi diri. Kami tidak bermaksud untuk turun tangan dengan Nona, serunya cepat-cepat. Kalau toh tidak berniat untuk turun tangan, ayo cepat menyingkir dari situ Nona, mengapa sih kau harus menyusahkan aku? Mendadak Nyo Hong Leng menarik kembali serangannya, lalu balik bertanya. Menyusahkan kau? Benar. Sebelum memperoleh perintah, kami tak berani melepaskan Nona untuk meninggalkan tempat ini. Kau mendapat perintah dari siapa? Dengan cepat busu berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Soal ini tak perlu Nona ketahui, pokoknya aku berada dalam keadaan tak bebas dan tak bisa mengambil keputusan. Bila aku bersikeras hendak menerjang keluar dari sini tentang Nyo Hong Leng. Bagi Nona, hal ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang amat merugikan. Mau apa kalian mengurangi kami di sini? Bagaimanapun juga Nona toh sudah cukup lama disekap di sini mengapa tidak bersedia untuk menunggu sebentar lagi? Aku rasa tindak tanduk kalian bagaikan permainan kanak-kanak selanya Oh Hong Leng dengan suara dingin, sudah setengah harian lamanya ku amati kalian, tapi tidak ku jumpai suatu yang menarik hati, aku tak ingin melihat lebih jauh. Dengan perasaan serba salah busu berbaju hitam itu berkata kembali. Aku berharap Nona bisa bersabar berapa saat lagi, janganlah memaksa aku untuk turun tangan. Apabila kalian berniat untuk menghalangi kepergianku, itu berarti kita harus bentrok secara kekerasan. Paras muka busu berbaju hitam itu berubah hebat, serunya kemudian. Apabila Nona bersikeras hendak memaksa aku turun tangan, ya, apa boleh buat lagi kalau begitu, sambutlah seranganku ini serunya Oh Hong Leng sambil menggetarkan pedangnya. Cahaya tajam berkilauan di tengah angkasa dan langsung menusuk ke dada busu berbaju hitam itu. Dengan cepat busu berbaju hitam itu mengayunkan goloknya menyongsong datangnya ancaman pedangnya Oh Hong Leng kembali serunya dengan suara lantang. Aku harap Nona Sudi meninggalkan setapak jalan mundur buat diriku. Oh Hong Leng tak ingin menyambut serangan golok lawan dengan mempergunakan pedangnya dengan cepat dia menarik kembali lalu mengembangkan serangkaian serangan kilat. Tampak cahaya tajam berkilauan, serangan demi serangan semakin cepat sambaran kilat, dalam sekejap metu dia sudah melepaskan belasan jurus serangan. Walaupun busu berbaju hitam itu membawa sebilah golok besar, akan tetapi di bawah serangan gencar yang dilepaskan secara bertubi-tubi, dia kena didesak juga sehingga mundur ke belakang berulang kali. Tampaknya Oh Hong Leng segera akan berhasil menerjang keluar dari kepungan tersebut, mendadak terdengar suara bentakan yang ngeriuh, menyusul serangan senjata yang gencar dari empat arah delapan penjuru. Rupanya kawanan busu berbaju hitam yang berdiri di sekeling tempat itu bersama-sama telah melancarkan serangan setelah dilihatnya serangan pedang dari Oh Hong Leng begitu dasyat dan sukar dibendung lagi. Oh Hong Leng segera mengembangkan permainan pedangnya untuk menangkis ancaman berpuluh-puluh bilah senjata yang mengancam ke arahnya, setelah itu permainan pedangnya berubah, jurus aneh muncul berulang kali. Jeritan-jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, dua orang busu yang kebetulan berada di sekitar situ kena tertusuk dan roboh terjengkang ke atas tanah. Yang satu terkena tusukan pada lengan kanannya sehingga harus melepaskan senjatanya, sementara yang lain terkena tusukan pada dadanya hingga roboh tewas. Setelah melukai seorang dan membunuh yang lain, Oh Hong Leng mengembangkan lagi sejurus serangan dengan gerakan Pau Hai Li Hoa atau Bungan Li Lai di tengah badai. Pedangnya berkelebat bagaikan cahaya petir, selepas kabut pedang pelindung badan dengan cepat menyelimuti angkasa dan menyingkirkan senjata dari lawan-lawannya. Bila kalian tak mau minggir lagi, jangan salahkan kalau ujung pedangku tak kenal ampun ancamnya. Busu berbaju hitam itu segera melintangkan goloknya di depan dada, lalu menjawab. Kecuali Nona bisa membunuh habis kami semua, kalau tidak, jangan harap bisa lolos dari kepungan. Dalam pada itu, Kwik Soatkun dan Siautin sudah muncul pula ke situ masing-masing segera meloloskan senjata dan bersiap sedia untuk melancarkan serangan. Sementara itu, Kwik Soatkun sambil bertindak sambil memperhatikan gerak-gerik dari Buyung Im Seng dan Hong Busyang. Dia ingin membedakan mana yang Buyung Im Seng dan mana yang Hong Busyang melalui mimik muka serta tindak tanduk orang itu. Tapi dia sangat kecewa, meskipun sorot mati mereka sama-sama ditujukan ke wajahnya Ohang Leng, akan tetapi kedua orang itu sama-sama berdiri tak berkutik, seakan-akan mati hidupnya Ohang Leng sama sekali tidak ada sangkut lautnya dengan mereka. Setelah menghela nafas panjang, Kwik Soatkun berpikir. Pepatah kuno bilang hati perempuan seperti jarum di dalam samudera, sukar sekali untuk ditelusuri, tapi nyatanya apabila kaum lelaki sudah saling beradu otak, kenyataannya beribu-ribu kali lebih sulit ditelusuri daripada kaum wanita. Walaupun dia tak bisa membuktikan siapakah Buyung Im Seng di antara mereka berdua, tapi sudah pasti salah seorang di antara mereka adalah Buyung Im Seng. Nyol Hang Leng menaruh perasaan cinta yang sangat mendalam terhadap Buyung Im Seng, seharusnya Buyung Im Seng tak akan berpeluk tangan belaka membiarkan Nyol Hang Leng terperangkap dalam keadaan kritis dan berbahaya. Tapi entah mengapa, ternyata dua orang itu tak seorang pun di antara mereka yang bergerak berada dalam keadaan seperti ini, walaupun Kwik Soatkun cerdik, toh pada saat ini terdapat banyak persoalan yang tidak dapat dipahami olehnya. Tapi situasi yang berubah terus di dalam Arna tidak mengijankan Kwik Soatkun untuk berpikir lebih jauh. Tampaknya Nyol Hang Leng sudah bertekad untuk tidak menunggu lebih jauh, dia sudah mengambil keputusan untuk bertindak menurut kehendak hatinya, sambil mengembangkan pedangnya, dengan cepat dia menerjang keluar dengan menggunakan kekerasan. Busu berbaju hitam itu segera membentak keras, kemudian sambil memutar golok melancarkan serangan balasan. Tampaknya bentakan kasar itu merupakan kod rahasia untuk memberi tanda kepada rekan-rekannya, mengikuti bentakan mana, ia segera mengayunkan senjata masing-masing untuk melancarkan serangan ke arah Nyol Hang Leng. Dengan cepat Nyol Hang Leng memutar pedangnya menciptakan serentetan cahaya tajam yang menyilaukan mata, secepat sambaran petit, dia segera menangkis dan membendung serangan senjata yang datang dari empat penjuru tersebut. Pedang bergerak dengan enteng, ia selalu menghindari pertarungan keras lawan keras, karenanya dengan mengandalkan perubahan yang cepat serta jurus serangan yang gencar, dia berusaha keras untuk mengendalikan musuh-musuhnya. Akan tetapi, kali ini pun kawanan busuh berbaju hitam itu menyerang dengan sepenuh tenaga, di bawah serangan-serangan pedang Nyol Hang Leng yang seluruhnya merupakan ancaman pencabut nyawa, untuk melindungi keselamatan sendiri terpaksa mereka pun harus melawan dengan sepenuh tenaga pula. Terima kasih telah menonton!